PSM Makassar berjumpa Persipura-Jayapura di Laga Pekan ke-30 Liga 1 Indonesia 2022, Kamis 10 Maret 2022. Menghadapi Persipura-Jayapura, PSM Makassar tentu berambisi melanjutkan tren positif. Rayahan 3 poin kontra Persipura menjadi target harga mati PSM Makassar untuk bisa semakin menjauh dari ancaman degradasi Liga 1-2-0-2-2. Hanya saja di laga bertajuk derby Indonesia Timur itu, PSM Makassar diprediksi bakal bermain dengan sekuat pincang. Sebabnya, 4 pemain PSM Makassar yang bermain sebagai starter di saat menang 2-1 atas PSIS. Minggu 6 Maret 2022, terancam absen. Bahkan dua diantaranya sudah dipastikan tak bisa merumput bersama PSM di laga kontra Persipura. Sebelumnya, PSM Makassar harus membayar mahal kemenangan 2-1 dari PSIS, sembarang di Stadion Kapten Iwayan di Petagianyar. Pasalnya, dua gelandang PSM yakni Rashid Bakri dan Mandacinyi jadi tumbal kemenangan. Keduanya dipastikan absen pada laga selanjutnya melawan Persipura-Jayapura. Tak hanya Rashid Bakri dan Mandacinyi, PSM Makassar juga diragukan akan diperkuat Ganjar Mukti dan Yanceh Sayuri. Ganjar Mukti yang merupakan back tengah PSM Makassar harus ditandu keluar pada laga kontra PSIS. Ia pun saat ini masih menjalani perawatan akibat cedera. Ganjar Mukti sendiri menjadi andalan PSM dan selalu bermain sebagai starter sejak didatangkan pada putaran ke-2 Liga 1, 2-0-2-1 atau 2022. Sama halnya dengan Ganjar Mukti, Yanceh Sayuri juga tengah dibekap cedera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!